assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat datang di channel divin besok nah kali ini saya akan mengulas buah durian yang sedang familiar atau sedang digemari oleh masyarakat Indonesia tapi seperti biasanya seperti sebelumnya sebelum saya mengulas pohon durian ini kalian tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya serta share ke teman kalian dan jangan lupa dukung channel ini terus ya untuk secara singkatnya durian ini merupakan tanaman buah yang berupa pohon sebutan durian diduga berasal dari istilah melayu yaitu kata duri yang diberi akhiran an sehingga menjadi durian kata ini terutama dipergunakan untuk menyebut buah yang kulitnya berduri dan tajam tanaman durian ini berasal dari hutan Malaysia awal mulanya Malaysia Sumatera Kalimantan yang berupa tanaman liar penyebaran durian ini ke arah barat adalah ke Thailand Birna India dan Pakistan buah durian ini sudah dikenal di Asia Tenggara sejak abad kurang lebih 7 Masehi nama lain durian ini adalah durian di dalam bahasa Jawa untuk durian dimana dudulian di Toraja Rulen di Seram Timur untuk jenis tanaman tanaman durian ini termasuk famili dari bombase sebangsa pohon kapuk-kapukan yang lazim disebut durian adalah tumbuhan dari marga genus atau durio Indonesia lah lah ada puluhan durian yang diakui keunggulnya oleh Menteri Pertanian dan di seberluaskan kepada masyarakat untuk dikembangkan macam variatus durian yang tersebut adalah durian sukun Jawa Tengah petruk petruk atau berasal Jawa Tengah Sikotong Betawi Simas Bogor dan Sunan Jepara untuk manfaatnya sendiri dari tanaman ini yang pertama sebagai pencegah erosi di lahan-lahan yang miring bisa mencegah erosi ya jadi gunanya pohon durian ini yang kedua batangnya ini untuk bahan bangunan perkakas rumah tangga kayu durian setaraf dengan kayu singon sebab kayunya cenderung lurus bijinya yang memiliki kandungan pati cukup tinggi berpotensi sebagai alternatif pengganti makanan untuk kulitnya ini dipakai sebagai bahan abu gosok yang bagus dengan cara dijemur sampai kering dan dibakar sampai hancur untuk sentra tanamannya ini di Indonesia tanaman durian ini di seluruh pelosok Jawa Sumatera sedangkan di Kalimantan irian umumnya hanya terdapat di hutan di sepanjang aliran sungai di dunia tanaman durian ini disebar ke seluruh Asia Tenggara dari Sri Lanka India terus hingga New Zealand ya khususnya di Asia negara Thailand eh jumlah produksi durian adalah 16.700 ton per 2000 hektare untuk syarat tumbuhnya buah durian ini eh diiklim dicurah hujan untuk tanaman ini maksimal 3000 sampai 3500 mm per tahun dan minimal 1500 sampai 3000 mm per tahun untuk curah hujannya merata sepanjang tahun dengan kemarau 1-2 bulan sebelum berbunga lebih daripada hujan terus-menerus untuk media tanamnya tanaman durian ini mengendaki tanah yang subur yang kaya bahan dan organik partikel penyusunan tanah seimbang antara pasir liat dan debu sehingga mudah pembentukan remah tanaman yang cocok untuk durian ini adalah tanah grumosol atau dan ondosol tanah ini yang memiliki ciri-ciri warna hitam ke abu-abuan struktur tanah lapisan atas berbutir-butir sedangkan bagian bawah bergumpal dan kemampuan mengikat air tinggi untuk derajat keasaman tanah yang dikendaki tanaman durian ini adalah PH 5-7 dengan PH optimum 6-6,5 nah itu adalah ulasan tentang pohon durian dari channel TV Ndeso tapi sebelum saya mengakhiri video ini alangkah baiknya kalian tekan dulu ya tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semuanya akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati